Saya bicara dengan Bapak siapa? Lukman Hakim Lukman Hakim sebagai Kepala Desa Kepala Desa Liprak Gulon Dan Bapak sebagai? Bagai Babin Kapit Mas Desa Liprak Gulon Untuk Anu Pak Untuk sementara ini Untuk tarif masuknya Pak Masih gratis Pak? Masih gratis, disini cuma parkir Karena tujuannya biar rapi Karena kemarin kita gratis Penuh gitu Cuma pengunjung banyak Akhirnya sepeda kocar kacir Sebenarnya kan Bapak tahu sendiri Disini proyek masih belum selesai Sehingga mengganggu kemarin Sehingga kami kerjasama dengan Karang Taruna Untuk sementara parkir Ini kan Karang Taruna yang ngelola Demi keamanan lagi Pak ya? Demi keamanan dan ketertiban Ketertiban ya Rencana Bapak untuk kedepannya bagaimana ini Pak? Yang jelas ya di puffing Harus buat taman Cepat-cekat foto Rencana juga ini Mau buat kolam bermain anak Ini kan kolamnya Tidak anu Sebetulnya Kita tidak kepikiran untuk Anak-anak bisa mandi disitu Cuman ya Sudah apa ya Keadaan yang memang ternyata Banyak anak-anak yang minat gitu Sehingga ya adanya sudah Untuk saat ini masih Karena memang masih proses Semuanya masih proses Kita baru mulai pembangunan Dua bulan ini Kurang Dua bulan ya Dua bulan berjalan Terus untuk yang sebelah sana itu Pak Itu mau ditingkat dibuat apa nih Pak? Itu dibuat Ruang gedung serbaguna Yang mana itu nanti Dipungsikan sebagai resto Juga sebagai ruang rapat Untuk yang lantai dua nantinya Itu gedung olahraga Cuman masih lama Jadi kita fokus sekarang Bagaimana resto, aula Itu dibakai untuk rapat-rapat Di tingkat kecamatan Antara desa Mungkin bisa nanti Kabupaten bisa nanti Bisa diakomodasi Di sini Untuk akses jalan Pak Ini jalan tembus dari kemana ini Pak Yang arah ke sana itu Ini jalan kalau ke arah selatan Ini tembus depan kecamatan Depan kecamatan Ketor kecamatan Banyuanyar ya Kecamatan Banyuanyar Timurnya Pasar Terus ya ada jembatannya Kalau sekarang sudah enak Kalau lewat dari arah ke Watu Wungku Lewat sama Pak ya Kalau waktu Wungku Lewat ini Banyuanyar telur Banyuanyar telur ini ya Banyuanyar telur Banyuanyar tengah Baru masuk Jembatan apa itu Besi Besi Jampura Kesehatan Kalau untuk redampat Pak Yang enak lewat mana Pak ya Sebetulnya sama-sama bisa dilewati Bisa dari sana itu Bisa Dari sini bisa Dari sini bisa Dari sini bisa Dari ini bisa Ini dari apa Ini kan ada tengah ini Jembatan ini ya Tembus di Banyuanyar tengah Banyak akses Banyak akses Pak ya Sini Pak ya Cuman jalan masih sempit Dan masih memang perlu diperbaiki Memang perlu diperlebar Dan untuk tahapan berikutnya Pak ya Pak Ketinggalan ke BUMDES Jadi pengelolaannya untuk berikutnya Nanti BUMDES Untuk harapan ke depannya Pak Ya harapan yang pertama Ya tentu ini ingin cepat selesai Selesai pembangunan Yang kedua Tujuan dia dibuat ini kan Untuk meningkatkan perekonomian desa Terutama perekonomian warga Jadi ini kan kita UMKM ini Alhamdulillah sudah Bermunculan ini Bermunculan ya Dan ini Kami khususkan Warga Librakulor Artinya yang Di luar warga Librakulor Kita tidak perbolehkan Untuk buka warung disini Ini sementara Karena nanti kita akan buatkan Kita akan buatkan Yang lebih layak lah ya Yang lebih layak Lebih baik Kita bebaskan warga Asal warga Librakulor Bermunculan Ya kalau untuk sehari ini Memang Tak suruh cari tempat yang enak dulu Karena nanti ini kan juga perlu diatur Untuk penempatan UMKM ini Apa perlu bayar untuk Untuk berikutnya Pak ya Ya untuk berikutnya kan Nanti pengelolaannya sudah Diserahkan ke BUMDES Otomatis nanti kita buatkan Semacam bedak-bedak Itu nanti disewakan Ya itu nanti maksudnya Ke BUMDES juga Kan tujuannya ini Masuk kita buat ini saja Gitu Tidak dapat dari yang lain Kita kan harus berpikir Bagaimana PAD di dasar Kan lebih meningkat Kalau gitu Bagus perencanaannya Pak Gades ini Kiranya begitu saja Urean dari saya Pak ya Terima kasih informasinya Ya saya doakan Mudah-mudahan Rencana ini bisa berkembang Dengan baik Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton